selamat menikmati kali ini gue mau ngasih tau ke kalian bagaimana caranya mendeteksi banyak blok hanya dengan satu komen blok jadi mungkin kalian pernah bikin kayak gini jadi ini tuh dan untuk membuka pintu ini kalian harus menaruh diamond blok lalu ini akan terbuka karena ini menggunakan test for blok dan ini adalah gold blok jadi ketika kalian menggunakan taruh gold blok ini akan nyala abis itu kalau kalian taruh dua-duanya maka dia akan terbuka guys iya memang ini keren tapi ini ribet coy ini banyak banget ini pakai kompurator ada banyak banget coy asli dan kita gak perlu ini semua guys kita hanya perlu menggunakan satu komen blok kita gak perlu ini semua guys ini sampah guys ya cara ini tuh udah cara sampah bet cuy asli ini tuh cara yang dipakai oleh orang yang orang yang buset dah ini gimana sih ini jangan pakai test for blok ya asli tetapi kalian jika bloknya ini adalah blok yang tetap yaitu koordinatnya itu tetap seperti ini guys jadi kalau gue naruh diamond blok dan gold blok disini maka pintunya akan terbuka guys nah jadi kita hanya kita hanya perlu menggunakan satu komen blok guys yaitu kita pertama pakai kompurator aja boom dan boom kayak gini guys ya lalu ininya kita pakai satu komen blok aja lalu kita pertama kita lihat dulu ini koordinatnya adalah 245-2 dan ini akan kita taruh diamond blok guys ya jadi komen yang itu kita isi execute c1 guys ya execute at ic1 biar gak ngelag guys jadi komennya ini tuh hanya akan mengeksekusi menjalankan komen untuk entity yang jaraknya tuh satu yang paling deket sama dia guys gak semua entity jadi guys ya dipilih oke detect oke tadi koordinatnya berapa gue lupa dan koordinat ini guys ya itu jangan ngikutin ada yang ada di video guys koordinat itu beda-beda kocak soalnya gue banyak yang bilang ah bang ini salah ini pasti pakai mode bang ini pakai mode pakai mode ini tuh beda koordinat kocak koordinat yang di video ini jangan kalian ikutin jangan disalin gitu maksud gue tuh jangan aduh gimana sih ini oke jadi kalian bagi kalian yang ya yang udah pro dikit lah kalian jelasin sama orang-orang yang masih newbie nih guys ya soalnya dia tuh gak tau antara perbedaan koordinat guys malah disalin yang ada di video ini kan beda koordinat kocak oke jadi kita lihat aja koordinat yang ada disini 245-2 ingat jangan ikutin yang ada di video ini guys kocak 245-2 diamond block lalu kita execute lagi get s at s guys yaitu oke yang ini kan gue mau isi gold block yaitu 265-2 nah yang terakhir ini jangan kalian pakai execute guys tapi test for block baru guys yang terakhir itu pakai test for block pasti guys lalu 265-2 guys 256-2 ya tadi 256-2 gold block kalau kalian pakai test for block berarti kalian udah selesai guys gak pakai gak pakai command lagi guys ya oke gold block gold block oke udah kayak gini aja kayak gini aja guys ya dan jadi perfungsi command ini adalah mengeksekusi entity terdekat dari command ini untuk mendeteksi di koordinat 245-2 itu ada diamond block atau enggak guys kalau gak ada maka commandnya berhenti gak work guys ya tetapi kalau ada diamond blocknya maka si command ini akan terus mengeksekusi si entity nya untuk test for block di koordinat 256-2 untuk dideteksi kalau ada gold block atau enggak guys oke ini ini kayaknya salah sih ini koordinatnya guys ya jadi ini tuh 265-2 kebalik kocak 256-2 guys ya salah salah kayak gini guys ya oke lalu kita jadiin repeat dan always always guys ya lalu kita coba boom dan boom dan berhasil guys dan hanya membutuhkan satu comment block guys bayangkan guys ya dan kalau kalian mau menggunakan apa menambahkan comment lagi misalnya gue akan pakai block lain guys misalnya gue bakal pakai emerald block disini ya nah kayak gini jadi lebih banyak lagi blocknya guys ya boom boom oke kayak gitu ya oke ini tambah lagi jadi ini kita ambil koordinatnya aja langsung ya lalu ini kita tutup tutup oke 256-2 inget jangan ikutin yang ada di video ini kalau kalian main di workline itu pasti koordinatnya berbeda-beda guys kalau sama ya itu kebetulan banget guys 256-2 oke 256-2 256-2 oke kita coba ya dan ini karena test for blocknya kita ganti detect oke yang tadi gold gue lupa koordinatnya berapa 26 kalau gak salah 265-2 iya 256-2 guys 256-2 gold block lalu kita nah lalu yang terakhirnya kita test test for block 2 kok gue salah terus sih 26 26 lalu baru kita test for block 256-2 oke kayak gitu guys ya eh emerald block oke dan kita coba guys boom and a boom and a boom 6-2 256-2 oke ini jadi ini salah guys jadi ini tuh harusnya kita kasih execute dulu baru kita detect kocak nah kayak gini guys ya jadi execute lalu detect lalu setelah berhasil mendeteksi kalau di 245-2 itu ada diamond block maka kita suruh dia untuk eksekusi lagi untuk mendeteksi di 265-2 itu ada gold block atau enggak kalau ada kita suruh dia untuk test for block lagi di 256-2 ada emerald block atau enggak guys kalau ada semua maka komannya berhasil guys ya dan yes bisa guys ya mantap kalau kita beda-beda enggak bisa guys ya harus sesuai oke dan ya seperti yang gue bilang kalian masih bisa tambah lagi misalnya gue bakal tambah wah apalagi ya oke gue bakal tambah lapis guys ya lapis disini guys jadi karena ini kan 256 berarti ini 254 guys oke gue bakal tambah lagi oke 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 kayak gini guys kita coba ini kayak gini ya dan ya sekali lagi guys jangan ikutin koordinat yang ada di video ini kalau kalian buat di tempat lain pasti berbeda guys ya koordinatnya oke dan kita coba guys oke ini gue taruh ini aja oke bentar ini kok gak nyala ya oke ini salah guys ternyata ya aduh ini koordinatnya salah kenapa 3 sih 254 min 2 nah kayak gini oke lalu kita coba boom bisa guys parah keren ya oke jadi ini kalau kita taruh diamond disini gold disini hammerlock disini dan lapis disini dan akan nyala guys bagaimana cara dia berfungsi karena dia itu kayak gini guys karena dia itu kayak gini guys jadi kita kena ngeeksekusi entity terdekat dari command block ini untuk mendeteksi di koordinat 245 min 2 itu ada diamond block atau enggak guys kalau ada diamond block maka dia terus guys kalau gak ada diamond block dia akan berhenti kalau ada diamond block dia akan terus mengeksekusi kita dan nyuruh kita untuk mendeteksi apakah di 265 min 2 itu ada gold block atau enggak guys kalau gak ada gold block dia akan berhenti tapi kalau ada gold block maka dia akan terus guys untuk mengeksekusi kita kalau untuk mendeteksi untuk nyuruh kita mendeteksi kali di 256-2 itu ada emerald block atau enggak kalau enggak ada ya berhenti guys keman yang enggak work ya saya kalau kalau ternyata ada kalau ternyata ada emerald block di 256-2 maka dia akan meneruskan kita dan menyuruh kita untuk tes for block di 254-2 ada lapis block atau enggak guys kalau ternyata ada ya berhasil keman yang gesya Oke dan ini juga bisa kalian pakai command command lain jangan pakai tes for block 254-2 Oke jadi kita pakai execute lagi juga bisa guys tapi terakhirnya di terakhirannya itu kelet kit kalian pakai command lagi guys tapi jangan pakai detek lagi gitu guys ngerti gak gue enggak tahu guys kita coba min 254-2 kayak gini sekat gua geser lapis blok nol lalu kita title epi guys pintu terbuka gitu ya dan kita coba dan ini supaya kalian lihat ini ada ada komparator guys lalu ini sepertinya komannya salah jadi ini tuh di title epi Oke ini salah guys title epi action bar kocak Oke pintu terbuka kayak gini guys ya kita coba dan boom 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 eh salah boom dan dikasih ini aja deh nah kayak gini boom pintu terbuka guys di oke kayak gitu guys ya atau kalian mau pakai command lain juga bisa guys di terakhirannya misalnya eh jangan title deh oke kita coba eh summon villager muset nggak jelas guys ini guys ya kita coba boom and boom ya mati mampus gua tidak awas awas ya apa gue lakukan itu ya itu dia pencet tim oke jangan sama villager ya itu itu buruk sekali geser kita kill aja dulu semuanya ini Hai tidak guys hai 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 oke udah geser jangan sama nanti aja sang jangan sama ngeleger guys teganti hai 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 coba saya aja deh saya pintu kebuka woi hanya oke kayak gitu pusat jangan jangan ini ya nyepam namanya oke jangan 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 oke atau kalian ya gitu gesek kalian harus nambahin command lagi kalau kalian pakai execute detect lagi guys kalau apa kalian biarin kayak gini dia enggak urges ya nih lihat nih kalau gua coba di sini ya oke gua lupa guys boom nggak bisa guys kalian harus nambah comment lagi ya mungkin komennya itu adalah enggak tahu guys pokoknya kasih lagi komen guys di sini ya komen nggak guna juga boleh guys misalnya terpotest for sgs nih nah kayak gini 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 dan gini bisa ges hai oke jadi sekian dulu cara mendeteksi banyak blok hanya dengan satu komen blok guys dan itu jangan bukan cuma satu di bukan cuma empat guys batasnya tuh banyak papa banget oke jadi kalian bisa bikin sebanyak kalian mau tapi id-nya itu berbeda-beda jadi agak susah guys gua saranin juga saranin jangan pakai blok-blok yang punya ID banyak seperti chest chest dikit sih sebenarnya alok nih para banyak pet lock coy atau sign sign juga banyak cuy ya jangan pakai itu guys piston jangan guys gua saranin kalian bikinnya pakai seperti ya ini guys arrow iron atau brick blok slime honey atau bel ya atau yang gua pakai pakai ini guys atau apa ini namanya blok mahal-mahal kayak gini yang tidak punya arah gc jadi mau kalian taruh diarah manapun itu dia tetap sama guys bloknya kayak gitu kayak gitu aja guys dan itu id-nya nol guys tapi kalau kalian pakai misalnya pakai ini guys put nih dia itu kalau kita ngadep kemana gitu dia tuh ngarah berbeda-beda dan itu akan menjadikan dia itu punya ID yang banyak guys dan susah cuy asli lu harus menapa namanya tuh harus nyoba satu persatu ID yang benar buh itu ribet parah coy oke jadi terima kasih udah nonton ya sekian dulu guys videonya Hai cara mendeteksi kom banyak blok hanya dengan satu komen blok ya jadi kalian enggak perlu harus tes for blok tes for blok tes for blok itu banyak petang ribet asli cuy ya jadi kalian pakai cara ini aja gc terima kasih udah nonton jangan lupa subscribe bye bye bye